8 budak narkoba dibekuk Satuan Narkoba Polres Pemekasan, Jawa Timur. Pelaku merupakan kurir dan pengguna obat-obatan terlarang. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sabu seberat 8,4 gram, pil koplo, dan peralatan sabu. Dari catatan petugas, para pelaku masuk dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Panturang, Pulau Madura, yakni di wilayah Pemekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kini petugas masih mengembangkan kasus ini dan telah berkoordinasi dengan polres lain di Jawa Timur. Di atas perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tentunya kami, Polres Pemekasan, terus menerus melakukan upaya-upaya pengungkapan narkoba di wilayah hukum Polres Pemekasan. Begitu juga, sudah hanya di wilayah hukum Polres Pemekasan, ada beberapa kasus yang dikembangkan, tetapi awalnya memang berangkat dari kasus yang terjadi di wilayah hukum.